Oke kita jalan menuju spot mancing teman-teman sambil berwisata alam kesawahan ini sore hari inilah enaknya tinggal di desa teman-teman ya berwisata setiap hari dan sejauh mata memandang yang terlihat adalah keindahan luar biasa dan ini spotnya teman-teman Kali Pogo ini nanti saya mau ambil posisi dari bawah ini spotnya teman-teman ini dia oke cek ke bawah dulu teman-teman soalnya ini udah agak lama juga saya baru ke sini lagi di sini cuma masih panas kita ke bawah dulu teman-teman di sini masih panas ini padahal itu udah sore sekitar jam tiga cuman Alhamdulillahnya cerah nah jadi masih panas ini teman-teman ini saya mau ambil posisi dari sini dulu teman-teman ini yang agak ademan di sini di bawah pohon pisang yang ini nah ini kan ya teman-teman ya ambil posisi dari sini dulu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mulia mancing di sini teman-teman ini saya bangun tidur tadi teman-teman dan ini langsung saja kita eksekusi di sini spotnya teman-teman lebih biasa mikrofishing teman-teman saya menggunakan taiki koregon rawit 210 cm dengan umpan ya nanti umpan saya jelasin sambil eksekusi lagi teman-teman ya teman-teman langsung saja kita mulai uncalan umpan pertama ini mudah-mudahan langsung strike oke lampunya kelihatan teman-teman ya langsung mas bro umpan pertama langsung strike kita pantau pergerakan pelapuk tuh angin-anginnya kencang sekali ini teman-teman us-us-us umpan kedua juga strike teman-teman ini mocel ke darat lagi oke lanjut umpan ketiga mantap ini mas bro dari umpan pertama kedua kabaran ketiganya juga strike ya kelihatan teman-teman ya oke kita geser ke bawah aja teman-teman di sini kecil-kecil belum nyot sih tapi kecil-kecil oke lanjutkan plong nyotnya di sini teman-teman oke langsung teman-teman saya muncal ke sana itu ke ulekan pinggiran sana itu teman-teman sebelah ya langsung dangkal sekali ternyata teman-teman oke langsung langsung masuk langsung masuk rumah lumayan besar ini motornya nah doskandos ya mantap kita lanjutkan ini pelampungnya saya kurangin lagi teman-teman tadi sampai ke dasar banget itu apa namanya timahnya nempel ke dasar oke kurangin satu senti bismillah ya langsung tuh masih nyangkut di dasar timahnya teman-teman langsung mas bro soskandos belum nyot mas bro oke lanjut umpan ketiga luar biasa ini di sini mendingan agak besar-besar waternya oke ya langsung yow wiswis mas bro wis kanos banget waternya mas bro ukurannya ukurannya Oh doskandos mas bro ya ukurannya water segini ya water paret segini udah besar teman-teman lanjut tumpan berikutnya teman-teman Soskandos ini fullstrike Oke Aduh Oke langsung mas bro motornya lumayan besar-besar disini teman-teman enggak kayak di tempat tadi yang pertama itu Soskandos ya teman-teman kita lanjutkan plungnya tampil posisi dari sini tadi kan disana terus saya sekarang mengambil posisi di tengah ini teman-teman di arus terasnya dan kedalaman agak dalam kejurus us-us trek teman-teman Soskandos mantap ya Soskandos Soskandos lanjutkan plungnya eh lanjut nah yuk tuh pelampungnya teman-teman kelihatan ya Oke ush ganas mas ush ganas mas bro uh waternya Soskandos mantap mas bro siripnya merah nah Soskandos ya Soskandos ya Soskandos kanas kanas mas bro oke lanjut lanjut ya wujh 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 wuj oke lanjut kasih umpan enak ini umpan ini menambah selera makan ikan teman-teman ini umpan ya ya nanti di inilah oke lanjut cias kandos ya bener-bener menambah selera makan ikan ini umpan ini nih cias kandos cias kandos ya oke mas bro ini kita lanjutkan mancingnya di pertemuan antara air keruh abadi dan air jernih abadi teman-teman nah ini air ini jernihnya abadi teman-teman dan ini keruhnya nabadi juga oke lanjut oke strike water pari mas bro nah terus kandos oke kita lanjutan eksekusi mas bro oke strike water pari mas bro nah eh lanjut oke 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 set oke 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 water mas bro ganas waternya oke lanjut saya menguncal ke sana teman-teman nah ya langsung mas bro water water fish nah ini umpan yang saya gunakan teman-teman biskuit klik atau roti klik dibikin pelet seperti biasa ya yang sebelumnya dihaluskan dulu teman-teman ya ya teman-teman bikin pelet aja seperti biasa kasih air aja gak usah dicampur apa-apa teman-teman kalau udah jadi pelet tinggal di tetesin ini ya satu tetes pun udah cukup karena ini hijaunya sudah pekat dan aroma harumnya menyengat sekali teman-teman dan jadinya seperti itu tadi yang saya gunakan buat mancing teman-teman oke semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati